Intro Saudara petugas gabungan menggelar operasi terpadu penertiban pajak di Kabupaten Rokanhilir Ratusan kendaraan yang terjaring dilakukan tindakan berupa pembayaran pajak di tempat memutasi plat Petugas gabungan terdiri dari Bapen Dario, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Satlantas menggelar operasi terpadu sosialisasi, edukasi, dan penertiban pajak kendaraan bermotor di bagian SEPHP, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokanhilir Setiap pengendaraan yang melintas di persimpangan empat jalan protokol di bagian SEPHP diminta berhenti dan diperiksa kelengkapan pajak kendaraan bermotor Beberapa jam melakukan operasi, petugas gabungan berhasil menjaring 145 kendaraan pribadi maupun barang Sejumlah pelanggaran ditemukan seperti tidak membawa STNK, belum melulangkan STNK tahunan, serta menggunakan plat non-BM Sejumlah kendaraan terjaring dilakukan surat pengantar agar membayar pajak di kantor Samsat Kabupaten Pajak daerah Bapen Dario, Muhammad Prayoga mengatakan operasi akan kembali digelar di beberapa lokasi Dengan tujuan agar masyarakat lebih proaktif untuk membayar pajak Menurutnya dengan pajak bisa meningkatkan pembangunan daerah Kita tim gabungan yang terdiri dari konsur kepolisian, batuan lalu lintas dari Polres Rohir, khususnya Polsik Bangku juga Kemudian dari Bapenda Prof. Siriau, kemudian dari Dinas Berbunga Prof. Siriau, dan Satuan Polisi Pamung Praja Prof. Siriau Melakukan giat yaitu operasi penerjiban pajak kendaraan bermotor Operasi ditujukan kepada para pemilik kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak Operasi terpadu berlangsung dengan tertib dan lancar Petugas gabungan berhasil menjaring 145 kendaraan pribadi maupun barang Dario Kanilir, Julius, melaporkan